Oke, kembali ke channel Kalau sebelumnya, pas dia sudah CX-9 yang all wheel drive Kayaknya ini adalah CX-9 yang resmi Bred dari Indonesia ya Jadinya yang dimasukin ke sini itu varian front wheel drive Untuk menekan harga juga pastinya ya Jadi harganya 798 juta Selain warna solarite machine grey Untuk dua warna itu tambah lagi 4 juta Headlamp sudah adaptive LED Dengan DRL yang Setarikan garis sama grill chrome Dia horizontal Fog lamp juga sudah LED Dan disini juga ada List chrome yang nyambung dari sisi kiri Ke sisi kanan Yang paling mantap dari CX-9 ini mesinnya Mesinnya tuh 2500 cc 4 silinder Turbo Torsinya gede banget, 420 newton meter Kayak mesin bensin 4000 cc Non turbo Tenaganya 170 kW Modul ABS nya Disini Air intake nya juga dia posisinya tinggi Di atas Tentunya finishing juga premium Rung mesin dan cup mesin Sudah dicat dan sudah ada perdamnya Cup mesinnya Walaupun gede gini Enteng ya Bahannya Infonya aluminium Kalau CX-5 Maha lebih berat Terima kasih Kalau CX-5 lebih berat Pelat nya 20 inci Dengan warna gun metal Bannya ini ZX Falcon Dengan profil ban 225 50 R20 Gun metal Polis Dia juga ciri khas SUV dia ada overvendernya Warna hitam plastik Hitam doff Dia ada list chrome ya Di sisi samping Yang memanjang dari pintu pertama Sampai pintu baris kedua Disini stand is peon Akses smart key Disisi driver Untuk sisi door trim Finishing disininya Gray Door handle nya chrome Nah ini ada dua pilihan ya Yang full black Atau yang warna beige kini Kulitnya Ini sampai sini kulit loh Ini juga bahannya soft pad Real stitching Finishing disini Black glossy Dengan list list chrome Electric mirror Electric retract Lengkap dengan window lock Dan power door lock Di bawahnya Speaker nya juga sudah bose Dia ada cup holder Door pocket Ini ciri khas Mazda ya Dia tuas Pedal gas nya model organ Dengan footrest Ada tuas untuk membuka tanky Dan cup mesin Sudah power back door Ada land the porter warning Traction control Dan sensor parkir Finishing disininya Gray Coba kita lihat ke dalam Dia sudah full TFT MID Disini ada Outside temperature Dan juga ada Nah ini ya Sudah individual door warning Dia ada trip A Serta kalau saya pencet disini Dia Lengkap nih Ada informasi service Range sisa bensin Tadi ya info berkendara Trip A trip B Semua itu bisa diatur Dari Tombol listir ini Di bawahnya juga ada Bluetooth telephony Dan audio steering switch Wiper sudah auto Yang bisa diatur interval nya Cuma tetap belum ada Pedal shift ya Headlamp juga dia sudah auto Lengkap dengan pengaturan Foclamp Di kanan ada Cruise control Cuma kemarin yang digas Adaptive cruise control Kalau yang disini Nggak yang resminya Airbag juga lengkap Sampai ke pilar Ini untuk di setir Pengaturan setir lengkap Tilt telescopic Disini untuk Tombol start stop engine nya Ini lengkap nih Safety nya nih Smart city brake support Blind spot warning Land keep assist Driver attention alert Bahkan disini HUD nya beda model ya Bukan yang menongol kaca ke atas Dia diproyeksiin ke kaca depan Ini MCD connect Dia touch screen Selama mobil tidak bergerak Dia lengkap dengan bluetooth juga Dan ada navigasi Ini bahan dashboard nya Juga premium Dia soft touch Peace list chrome Di sekeliling AC Heater seat nya Uniknya malah nggak disunat nih Padahal nggak terlalu Kepakai di Indonesia Kata temen saya sih Buat delivery kue ya Biar tetap hangat Bisa dinyalain heater seat nya AC dual zone Antara driver pendumpang depan Bisa set sudara masing-masing Triple zone ya Belakang malah bisa set sudara sendiri Lengkap juga dengan front And rear defugger Pengatur aras semburan juga tentunya lengkap Transmisinya tadi nggak ada pedal shift Tapi tetap ada mode t-tronic Dari sini Ke bawah untuk menurunkan Naikkan ke atas untuk menurunkan Dan juga ada drive mode sport Atau normal Ini shortcut dari MCD connect nya Ini untuk volume Udah bose ya Cuma karena di indoor dia Suara penerimaan radionya kurang bagus Disini ada shortcut musik Home dan navigasi Nah ini nih Cuma electric park grid nya Dia belum ada Auto hold kayak di CX5 Disini ada 2 buah cup holder Dan juga kuncinya Ini nih Kuncinya bisa buat buka Bagasi elektrik nya Dari sini Dia amres kulit Dan ini bisa Dibuka masing-masing Nih disini Bagus lapis ban Sejenis pudru Lengkap juga dengan AUX 20 USB Dan SD card slot Nih ya Ini yang warna Kulitnya beige Ada juga yang warna Hitam Disini juga Ada airbag Untuk sisi kiri kanan Kusi depan Seat belt disini Dengan head adjuster Hand grip Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Ini belum LED Dia yang LED Disini nih Lampu baca di tengah Udah LED Dan dia ada ambient light Dan disini juga ada Tempat kacamata Sepion tengah Sudah auto diming Dan sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Serta ada card holder Ini ya sunroof juga ya Disini Sunroofnya nih Elektrik Cuma yang belum Panoramik Plafonnya juga mewah Warna hitam Untuk airbag di pilar Dia embossnya disini Ya Kas masga Nah Ini disini Dia soft touch Dia ada twitter di atas Finishingnya Grey Aluminium ya Kalau dipegang Premium Finishingnya Laci Dia soft opening Dan di dalamnya Juga cantiknya Dilapis bahan Sejenis blue draw Kita lihat ke belakang Ini lagi sport mode Jadi kalau saya geser ke bawah Normal Sampai ketengah sini loh Ini kulit ini Empuk Dengan dulu stitching Dan premiumnya lagi Dia joknya itu Elektriknya Finishingnya Chrome Dengan memory sheet Sebanyak 2 slot Di belakang Handle model tarikis Warna bodi Dia ada tirai Tirainya masih manual Tapi Disini ya Door handle chrome Finishing grey Hand gripnya nih Kalau yang disini Masih keras nih Bahannya Yang ini kulitnya Empuk Dengan real stitching Sampai kesini kulit Power window selilingnya Black glossy Dengan ornament chrome Di bawah ada speaker Bose Dan juga cup holder Dan door pocket Saya coba baris keduanya dulu ya Nah Seatback pocketnya juga Unik tuh dia Dua level Jadi ada yang Disisi bawah Dan di atasnya Nah tadi AC nya tuh Triple zone ya Jadi penumpang belakang Bisa set suhu daranya sendiri Ini lagi mode sync sama depan Disini ada Dua buah Kisi AC nya Ini masih ada tonjolan Karena Diluar ada varian AWD Di belakang Kursi penumpang depan Juga lengkap Dua level Seatback pocketnya Dan ini layout Dari dashboardnya Mazda CX9 Lampu-lampu sudah LED dengan ambient light Dan panoramic sunroof Sampai ke belakang Lampunya LED Hand grip Udah retract Dengan hook Ini tadi ya Airbag untuk pilarnya Untuk kursi dia Headrest Tiga-tiganya Adjustable Dan ini ada armrest Dengan akomodasi Dua buah K folder Dan juga disini ada Untuk charging USB 2.1A Ini bagus juga Dilapis ban Sini sebut Jok juga Dia sudah ISOFIX Ini sliding nya lumayan ya Ini Paling mundur Kemaju Dan untuk akses ke belakang Dia yang mode sliding Nah ini ya Tuas nya Kita tinggal Angkat Nah itu sliding nya Pasti unlock Tinggal kita dorong Nah ini akses Ke baris ketiganya Di baris ketiga Di sisi kiri Dia ada Cup holder Dengan laci penyimpanan Speaker Sampai baris ketiga Dan di baris ketiga Seatbelt nya Rapi tertutup cover ya Baris keduanya Ini yang malah Engga Dan disini juga Engga ada Hand grip Duk di baris ketiga Tadi Kalau ini maju Posisi agak maju Lega loh ini Walaupun memang Posisi duduknya Agak jongkok ya Lantainya agak tinggi Pasti disapin Buat garden Yang varian Penggerak All wheel drive Kanan sama Ada cup holder Laci penyimpanan Headrest juga Kiri kanan dia Bisa terlipat ya Dan pelipatan 50-50 Lampu disini Juga sudah LED Yang di baris ketiga Ini platform juga Masih lumayan ya Kepala saya belum mentok Sating di 178 Kita lihat bagasinya Untuk rem belakang Dia cakram Dan ini desain stop remnya Sudah LED Serta disini juga ada Sensor parkir Empat titik ya Yang disini agak kebawah Di bawah reflektor Dia ada list chrome Serta mufflernya juga Sudah dual muffler Kita lihat bagasinya Ini elektrik Selain bisa dibuka dari remote Dia ada tombol Sudah kamera mundur Dan juga lampu bagasi Tapi belum LED ya Pelipatan kursi 50-50 Tuasnya disini Jadi ini kalau saya tarik Dia ngelipat Headrestnya Ini juga sama Yang kursi 50 Ini saya tarik Dia ngelipat Dan tinggal didorong Nah itu Dia bisa terlipat Sampai rata Sampai ke bagasi Untuk bant serap Dia ada disini Temporary use only Dengan subwoofer Dari bosenya Ada di tengah bant serap Penempatannya Jadi efisien banget Bant serapnya ini Profil bantnya 185 80 R17 Serta Kempat disini Juga dia ada Power outlet Dan juga disini Ada Hook Kalau yang di kanan Disini cuma ada hook aja Untuk bagasi Dia ada tombol Disini Di atas juga lengkap Dengan Rear wiper Rear defogger Clear up High mount stoplamp Dan antena Sharpie Ini ya desain stoplampnya Tipis Memanjang Emblem tipe CX9 Dan yang di kanan Itu sky active Dia ada list krumenya Juga nyambung Dari kiri ke kanan Panjang ya Mobilnya Para 7 seater juga Ini desainnya nih Untuk sisi penumpang depan Dia juga ada Akses smart key Dan juga Kursi penumpang depannya Electric ya Finishingnya juga premium Dia Croom Cuma belum ada memory sheet Yang di kursi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Mazda CX9 Panjangnya bahkan 5 meter lebih ya Untuk kontak marketingnya Bisa cek dan description Terima kasih Sudah menonton Khamis Tram